Berani tantang Panglima Jilah, inilah 5 kesaktian ampuhnya Panglima Bajaji, Merabal dan Kebal. Pantas berani tantang Panglima Jilah dan berani menyatakan tolak IKN. Sosok Panglima Bajaji memang menarik perhatian untuk dibahas. Tidak hanya karena dia berani menantang dan menegur Panglima Jilah, Panglima yang dihormati di lingkungan warga daya. Karena memiliki kelebihan di atas kemampuan manusia lumrah dan memimpin 48.000 pasukan merah atau TBBR. Panglima Bajaji yang dianggap terlalu berani dan hanya mencari sensasi itu akhirnya mengungkap jati dirinya. Terutama sumber kesaktian yang dimilikinya serta dari mana asalnya. Panglima Bajaji adalah keturunan Panglima Kerajaan, darah itu mengalir lurus. Sehingga secara gaib dia pun memiliki ilmu kesaktian itu. Diungkapkan di akun sosmednya jika dia sudah sakti sejak kecil sebelum bergabung dengan TBBR pasukan merah yang dipimpin Panglima Jilah. Kesaktian dia dapatkan dari sosok leluhurnya yang merupakan pasukan Pantak Padagi Boneo. Baka, berikut identitas Panglima dari pasukan Pantak Padagi Boneo ini termasuk ilmu kesaktian dan sumbernya. Panglima Bajaji yang berani menolak IKN ini bernama Agustinus Luki, merupakan keturunan Panglima Perang di Masa Kerajaan. Dia memiliki garis lurus dari Panglima Pasukan Pantak Padagi yang dikenal sakti di Boneo. Sumber kesaktian itu berasal dari ajaran para leluhurnya yakni pertama kesaktian Panglima Bajaji yang belum terungkap yakni bisa meramal masa depan dan membaca tanda alam. Kedua, mampu berkomunikasi dengan roh leluhur. Roh leluhurnya inilah yang mengarahkannya untuk menolak IKN di Kalbar. Dia pun memiliki ilmu silat khas Boneo yang turun-temurun dari keluarganya, lalu memiliki ilmu kebal tahan senjata. Semua ilmu yang dimiliki oleh Panglima Bajaji merupakan ilmu keturunan dari para leluhurnya yang juga Panglima Pasukan Pantak Padagi Boneo. Beberapa aksi pameran ilmu kebal kerap diperagakan Panglima Bajaji di Gawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Atraksi ini memperlihatkan Panglima Bajaji kebal senjata. Lalu baru-baru ini dia pun memposting di akun Facebook saat melakukan ritual berkomunikasi dan roh para leluhurnya demi menjaga kelestarian budaya. Bahkan dia pun terlihat turun bersama pasukannya Pantak Padagi Boneo membela warganya, dirugikan mafia tanah yang datang ke Kalimantan. Sayangnya perjuangan Panglima Bajaji ini mendapatkan cobaan dan protes, yakni dari matan istrinya Dewi Anggita. Seperti diketahui, baru-baru ini muncul wanita mengaku matan istri Panglima Bajaji yang kemudian membongkar sosok Panglima Bajaji. Selanjutnya, sebagai keturunan Dayak dari garis darah Panglima, Panglima Bajaji memiliki kemampuan membaca tanda alam dan merambal kejadian di masa depan. Sementara itu, Panglima Bajaji pun memiliki ribuan anggota dari pasukan Pantak Padagi Boneo. Ia mengaku tidak berguru kepada siapapun, tidak meniru adopsi adat orang. Maka itu dia sangat berharap Presiden Jokowi benar-benar memikirkan nasib rakyat Kalimantan. Ia menolak IKN bagian dari meneruskan perjuangan leluhurnya untuk warga Dayak. Sementara kepada Panglima Jilah untuk kembali sebagai Panglima Jilah yang dulu. Ia menilai Panglima tidak koordinasi dengan 400 suku Dayak. Adapun Panglima Jilah yang ditantang Panglima Bajaji, juga dikenal dengan sosok yang karismatik, keturunan Panglima Perang dan memiliki 48.000 pasukan merah. Seperti Panglima Bajaji, Panglima Jilah tak kalah sakti, kenal senjata, memiliki kemampuan berbicara dengan roh leluhur, memiliki kecepatan sehingga bisa hadir di banyak tempat dan memiliki kemampuan pengobatan. Ia menegaskan pembangunan IKN sudah final dan sebagai warga negara Indonesia dan warga Dayak, dia mendukung IKN sebagai cara untuk membajukan warga Dayak. Sehubungan dengan viralnya Panglima Bajaji, kini muncul sosok wanita bernama Dewi Anggita yang mengaku sebagai mantan istri dan Panglima Bajaji. Ia meminta Panglima Bajaji berhenti menentang Panglima Jilah. Ia pun membongkar sifat asli Panglima Bajaji, diakuinya Panglima Bajaji lahir dari keluarga terhormat dan keturunan Panglima, namun ia mengaku sakit hati saat diceraikan Panglima Bajaji. Hai Pemirsa Seripomu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.